tutorial DSP dari Value Acoustic VA48F jadi bagian panel belakang ini ada input A, B, C, dan D untuk outputnya ada 8 dari nomor 1 sampai 8 SLR untuk koneksinya ada 2 cara yang pertama kalian bisa menggunakan USB port yang ada di panel depan sebelah kanan yang kedua kalian bisa gunakan port RS232 dan LAN atau Ethernet ini jika kalian setting menggunakan laptop nah yang sekarang kita akan bahas adalah bagaimana setting secara manualnya pertama untuk DSP VA48F ini 4 input 8 output dengan sample rate 96kHz dan 24bit untuk menunya disini kalian bisa edit atau setting di bagian input ataupun di bagian outputnya untuk metriknya full kalian bisa setup sesuai dengan kebutuhan inputnya ini mau dikirim di output 1, 2, 3, atau di berapa ini sangat fleksibel ya nanti kita akan bahas nah kemudian menu-menunya nanti akan kita jelaskan disini nah untuk face di bagian depannya ini ini layarnya cukup lebar ini untuk melihat apa aja sih yang kita bisa edit ketika kita tekan menu-menu yang ada di DSP VA48F untuk cara editnya yang pertama di bagian input nah untuk di bagian input disini ada gain gain kalian bisa gunakan 3 encoder ini akan berfungsi berbeda-beda sesuai dengan menu yang terbuka disini ya kalau gain kalian bisa putar yang sebelah sini ini akan berubah gainnya kemudian next nah ini menu di input ada gain, ada polarity disini bisa kalian coba sendiri nanti di 3 encoder ini polarity kemudian ada PEQ PEQ di bagian input ada 15 disini ada frekuensi ada Ki Ki ini seberapa lebar yang kalian akan EQ di frekuensi ini ini gainnya kalian bisa turunkan atau naikkan frekuensi ininya ya contohnya seperti ini frekuensi ini geser frekuensi mau berapa frekuensinya kemudian diturunkan minus atau dinaikkan menjadi plus contohnya seperti ini nah ini Ki ini mau lebar atau sempit oke saya kembalikan ke 0 untuk PEQnya untuk geser ini PEQ 1 PEQ 2 PEQ 3 dan seterusnya sampai di PEQ terakhir adalah PEQ 15 kemudian disini ada high pass ada low pass high pass dan low pass ini ini frekuensi kalian bisa edit disini frekuensi bawahnya berapa kemudian slope nya bisa butter word link with really atau bezel ini untuk ubah slope nya disini ada link with really bezel butter word mulai dari 6 dB per oktav sampai 48 db per oktav untuk aktifkan high pass ini on atau off kalau tanda strip seperti ini berarti ini bypass untuk mengaktifkannya tekan bypass nya ini nah jika ini gambarnya seperti ini artinya crossover ini berfungsi dan di bagian low pass sama kemudian menu selanjutnya setelah crossover ada delay di bagian input ini delay nya cukup panjang juga kalian bisa gunakan delay di input ataupun output kemudian disini ada noise gate di bagian input fitur tambahan selain ada PEQ disini ada DEQ DEQ itu bedanya dynamic equalizer kalau PEQ parametric equalizer DEQ nya ada 3 di bagian input oke kemudian disini ada fear fear di input yang kalian bisa set up dan fear design nya sudah ada dalam bawaan aplikasi dari DSP VA48F nya ini ini untuk on nya kalian bisa tekan seperti ini bypass nya kalau bypass kalau ini on nah ini input nah kemudian kembali ke menu awal yaitu gain kalau untuk setting input A input B C dan D ini sama ini kalau tekan sekali ini mute atau mati kalau ditekan lama akan membuka menu seperti ini oke ini input sedangkan untuk menu output kalian bisa lihat cara penggunaannya sama persis di bagian input ataupun output nya ya misalkan ini output 1 atau misalkan saya coba di output 2 tekan yang lama maka ini akan keluar menu edit seperti ini nah untuk menu edit di bagian output pertama ada gain sama seperti di input kalian bisa ubah menggunakan encoder gain kemudian disini ada polarity kalian bisa ubah juga menjadi plus atau minus kemudian disini ada PEQ PEQ ada frekuensi key dan gain sama penggunaannya seperti di input kalau di output ada 10 PEQ ya kemudian high pass dan low pass ini crossover sama seperti kayak di input nya kemudian disini ada delay nya juga kemudian kompresor ada kompresor ada limiter yang kalian bisa set up sesuai dengan kebutuhan tentunya kemudian fear fear di input dan di output ada DSP VA48F ini sudah memberikan aplikasi atau fear designer di dalam software editor dari DSP VA48F nya balik lagi ke menu gain penggunanya sesimpel itu fitur-fitur yang ada di DSP VA48F DSP value akustik VA48F ini untuk menu nya disini ada global memory ini untuk simpan preset menghapus preset ataupun recall preset contohnya kita enter ini ada store preset artinya menyimpan preset yang kita buat kemudian delete preset menghapus dan recall memanggil settingan yang sudah pernah kita buat kemudian kita kembali dan disini ada input section kalau input section ini karena ini hanya memiliki input analog kalian hanya bisa memilih input analognya seperti ini disini tidak ada pilihan yang lain kemudian di menu selanjutnya metric nah ini metric ini kalian bisa routing untuk output sumbernya mau dapat apa input A seperti ini atau B atau C atau B plus C plus D silakan kalian bisa setup sangat-sangat fleksibel untuk metric routingnya caranya saya ulang lagi ketika di routing out 1 ini sumbernya A1 disini akan terlihat nih outputnya 1 yang sedang kita edit gedip-gedip sumbernya dari input A kita mau ubah misal menjadi input B akan geser menjadi B seperti ini dan seterusnya untuk melanjutkan routingannya ini out A kalian enter maka akan pindah menjadi routing out 2 berarti nomor 2 yang sedang kita routing mau dapat yang B atau kita juga mau dapat yang A sama seperti output B1 ini bisa kalau sudah oke kalian enter aja lanjut ke output 3 dan seterusnya kalian bisa setting ini seterusnya sampai di selesai output nanti output 8 ya oke kalau sudah kalian bisa kembali lagi metric kemudian sistem nah sistem ini kalian bisa setup di SP VA48F ini menggunakan USB atau IP nah IP setnya ini kalian bisa enter jika kalian menggunakan laptop bisa di HCP ini auto kalian tidak usah merubah IP yang disini tapi yang di laptop yang ikutin ini atau misalkan mau diubah menjadi status kalian bisa ubah menjadi status geser dan enter ini akan tampil IP nya kalian bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kalian nah untuk koneksikan di SP VA48F ini dengan laptop kita akan bahas di next kesempatan ini rename kalian bisa mengubah nama dari DSP ini yang tampil di layar depan kemudian DSP versinya ini sesuai info yang ada di dalam DSP yang versi terakhirnya oke cukup untuk tutorial kali ini pembahasan DSP Value Acoustic VA48F 4 input 8 output yang dibanderol harga hanya sekitar 6 jutaan sudah mendapatkan 4 input dan 8 output yang memiliki fitur cukup banyak 4 input 8 output 96 kHz yang itu sudah sangat memiliki headroom yang cukup tinggi oke untuk kalian yang mau order langsung aja ke kami VA Pro Audio terima kasih di sini kemudian